Terima kasih Anda masih bersama kami, Pembersa Perusahaan Umum atau Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog Wilayah Provinsi Kalimantan Barat memastikan ketersediaan stok pangan dalam kategori sangat aman. Diperkirakan stok beras cukup hingga Februari 2023. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Barat, Bambang Prihat Moko, mengungkapkan saat ini ketersediaan pangan, khususnya beras di gudang Bulog Kalimantan Barat sebanyak 3.700 ton. Kemudian ditambah persediaan dalam perjalanan sebanyak 9.675 ton, sehingga stok beras Bulog sekitar 13.000 ton dan cukup hingga Februari 2023. Namun sejauh ini ia mengatakan perkembangan harga komoditas pangan masih terbilang aman, terutama untuk komoditas beras yang dipantau tidak mengalami lonjakan signifikan. Bambang menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menghadapi potensi kenaikan harga. Di Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, perumulok dalam hal ini untuk stok beras siap untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, di mana saat ini posisi stok bulog di gudang ada 3.700 ton, belum termasuk dengan 9.675 ton persediaan dalam perjalanan. Jadi total sekitar 13.000 ton, itu stoknya cukup aman sampai Februari 2023. Dirinya pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir, meski terkadang kenaikan harga terjadi, namun untuk stok beras tergolong cukup. Dari Pompianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, AY News, melaporkan.